Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari tim 125 dan hari ini akan melaksanakan social media movement Nah jadi, kelompok kami ini berangkotakan saya sendiri Timothy, kemudian ada Josephine, Jocelyn, dan juga David Hari ini kami berempat akan membahas hal-hal seputar Gelora Buntomo, yaitu salah satu bangunan bersejarah di kota Surabaya Nah jadi, mengenai apa-apa saja yang akan kita bahas nanti di videonya Nanti kita akan membahas meliputi fakta-fakta umum mengenai Gelora Buntomo sendiri Kemudian, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sana itu seperti apa saja sih Dan kemudian yang terakhir juga kita akan membahas mengenai kenapa alasannya kok bisa Gelora Buntomo ini masuk ke dalam salah satu dari list bangunan bersejarah di Surabaya Jadi, pada penasaran kan? Let's check this out Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang paling diminati di Indonesia Indonesia sendiri pun juga dikenal memiliki supporter yang sangat loyal Oleh karena kepopuleran sepak bola, baik itu di Indonesia maupun dunia Maka PSSI sebagai induk cabang olahraga sepak bola di Indonesia Memiliki keinginan untuk meratakan setiap pertandingan yang berlangsung di Indonesia Terutamanya juga di daerah Jawa Timur Namun, pada saat itu, stadion milik pemerintah kota Surabaya, yaitu Gelora 10 November Memiliki daya tampung yang tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 27 ribu orang penonton saja Kemudian, Gelora 10 November ini juga memiliki fasilitas yang kurang memadai Seperti lampu sorat yang tidak sesuai standar untuk disiarkan di televisi Kemudian, saluran drainase yang berada di Gelora 10 November di nilai kurang baik Sehingga sering terjadi genangan, terutama pada saat musim hujan Oleh karena faktor-faktor inilah dibangun Stadion Gelora Bung Tomo Dan diharapkan dengan dibangunnya Stadion Gelora Bung Tomo ini Dapat memenuhi profesionalitas dan juga produktivitas industri sepak bola di Indonesia Selama 12 tahun berdiri, Gelora Bung Tomo sudah mengalami banyak sekali peristiwa Pada tanggal 29 Oktober 2019, Gelora Bung Tomo mengalami banyak sekali perusahaan Perusahaan tersebut merumahkan perbuatan dari sejumlah pendukung bersebaya Sejumlah fasilitas seperti kursi bench pemain dirusak Tidak hanya itu, kursi-kursi tersebut juga turut dibakar Kerusahaan ini terjadi karena bonek merasa tidak terima Mereka tidak terima dikarenakan bersebaya yang kalah dari SS Leman Dalam pertandingan lanjutan kompetisi Liga 1 2019 Selain itu, Stadion ini juga pernah beberapa kali digunakan sebagai tempat petunjukan musik Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Beno juga pernah menggelar konser di Gelora Bung Tomo Tiga tahun setelah Stadion ini berdiri Konser tersebut diadakan tepatnya pada tanggal 27 Februari 2013 Selain itu, ada beberapa penyanyi luar negeri seperti Aaron Kwok dan Chang Soe Ching Yang pernah menggelar konser di Stadion ini Stadion ini juga telah dijadikan sebagai salah satu kandidat tempat penyelenggaraan kubiala dunia ke-20 oleh PSSI Selama masa pandemi COVID-19 ini Stadion Gelora Bung Karno juga dijadikan sebagai RS Darurat Untuk merawat pasien-pasien yang terjangkit virus COVID-19 Di mana sih lokasi Stadion Gelora Bung Tomo? Stadion Gelora Bung Tomo berada di Indonesia Lebih tepatnya ada di kota Surabaya Stadion Gelora Bung Tomo ini Dibangun pada tahun 2008 Stadion Gelora Bung Tomo sendiri Dapat menampung sebanyak 45.134 penonton setelah renovasi Halo teman-teman semuanya Jadi sekarang sudah sampai di bagian di mana aku mau menjelaskan mengenai Kenapa sih kok Gelora Bung Tomo ini bisa dikatakan sebagai salah satu bangunan bersejarah di kota Surabaya Jadi menurut kami Gelora Bung Tomo ini dapat dikatakan sebagai salah satu bangunan bersejarah di kota Surabaya Karena sudah selama 12 tahun ia berdiri dan ditesmikan Udah begitu banyak banget ia melalui berbagai macam kejadian Jadi mungkin ada kejadian yang membanggakan Ada yang menyenangkan Ada yang memorable Tapi mungkin ada juga yang enggak gitu ya Ada yang enggak bagus juga gitu Namun meskipun begitu Gelora Bung Tomo ini tetap kita perhitungkan Dapat dikatakan lah ya telah menjadi saksi dan membuktikan dukungan dan semangat dari arek-arek Surabaya gitu Terutama biasanya dari pengomor sepak bola Karena memang Gelora Bung Tomo ini kan merupakan markasnya anak arek bersebaya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!